Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau saya selalu menanggapi video-video yang salah tafsir tentang kekristianan Sebelum saya lanjutkan jangan lupa like dan subscribe Memberikan komentar-komentar yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, kita saksikan sebuah rekaman video Kristian itu kalau mati langsung ke surga, kenapa Roma 8 yang 1-2 Orang yang hidup dalam Kristus tidak akan kena hukuman atau api neraka ya Pada tiap hari kamu menghina Tuhan Yesus, tetap saja makin banyak datang kepada Tuhan Yesus Kamu menghina Yesus, kamu katakan Yesus Tuhan dimana dalulnya Antikristus itu yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu antikristus Yesus di dalam Markus Ah itulah rekaman video yang saya bagikan Agar kita renungkan bersama Bagaimana debat Islam dan Kristen tadi Dan seorang apologet muslim Dia berkata, saudaraku yang terkasih Dimana dalulnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan Yang perlu saya luruskan Dia berkata bahwa Yang mengajarkan Yesus itu Tuhan adalah antikrist Walaupun banyak ayat di Alkitab mengatakan Yesus itu Tuhan Dan Tuhan sendiri berkata dia adalah Tuhan Namun yang mau saya sampaikan Yang mau saya luruskan adalah Dia berkata Yang mengajarkan Yesus Tuhan itu adalah antikrist Sobat yang saya kasihi Inilah pemahaman-pemahaman yang sudah Menyesatkan banyak orang Karena apa yang dia sampaikan Tidak berdasarkan Alkitab Justru karena Yesus itu Tuhan Makanya ada antikrist Yesus datang ke dalam dunia Setan berusaha menghalanginya Namun setan tidak pernah menang Namun Muncul banyak antikrist Untuk melawan Yesus sebagai Tuhan Jadi antikrist tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan Justru karena Yesus itu Tuhan Makanya ada antikrist 1 Yonis 2 ayat 18 Anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir Dan seperti yang telah kamu dengar Seorang antikristus Akan datang Sekarang telah banyak Telah bangkit banyak antikristus Itulah tandanya bahwa Waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir Jadi munculnya banyak antikrist Ini membuktikan bahwa memang Kita sementara berada di zaman akhir Dan sudah pasti iblis bekerja keras Untuk melawan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Agar banyak orang tidak masuk sorga Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jadi saudara yang kekasih antikristus ini semakin berkembang Semakin banyak Banyak juga dari kelangan orang-orang Kristen yang mulai menantang Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bahkan juga mereka yang mu'alaf Menantang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bahkan orang-orang di luar Kristen pun juga Mereka menantang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ini adalah antikristus Yang sementara berkembang di zaman akhir Namun saudara yang kekasih ayat 19 Memang mereka berasal dari antara kita Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita Tetapi hal itu terjadi Supaya menjadi nyata Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita Jadi kita melihat muncul banyak antikristus Karena mereka tidak sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran firman Yesus Kristus Nah saudara yang terkasih di ayat 20 Tetapi kamu telah beroleh pengurapan Dari yang kudus Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya Makanya mari orang-orang Kristen yang masih berjaya Yesus Kita terus hidup di dalam pengurapan roh kudus Karena di dalam pengurapan roh kudus lain membuat kita kuat Membuat kita mengerti Dan kita kata percaya Dia Yesus Kristus adalah Tuhan Dan juru selamat dunia 1 Yohanes 2 ayat 22 Siapakah pendusta itu Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus Dia itu adalah antikristus Yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak Jadi orang-orang pendusta Yang disebut antikrist Karena mereka tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat Makanya semua orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Dan mereka yang menentang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Mereka adalah antikrist Karena mereka menyangkal bapak maupun anak Sedaraku yang terkasih Ayat 23 dari 1 Yohanes 2 Sebab barang siapa menyangkal anak Ia juga tidak memiliki bapak Barang siapa mengakui anak Ia juga memiliki bapak Jadi kalau orang menyangkal Yesus Sama dengan menyangkal Allah Orang yang percaya Allah Maka dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Orang-orang yang menolak Yesus Menentang Yesus Inilah pendusta-pendusta Yang meraja lelah di dunia internet Karena mereka adalah kaki tangan iblis Yang berusaha menentang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Dan ingat saudara tidak akan pernah menang Karena Yesus tetap Tuhan sepanjang masa Dia yang berkuasa untuk selama-lamanya Makanya saudara yang dikasih dalam 1 Yohanes 4 Ayat yang ketiga Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Tidak berasal dari alam Roh itu adalah roh antikristus Dan tentang dia telah kamu dengar Bahwa ia akan datang Dan sekarang ini Ia sudah ada di dalam dunia Jadi saudara yang tentang Yesus itu antikrist Antikrist tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan Saudara Kalau antikrist mengajarkan Yesus itu Tuhan Maka tidak ada antikrist Tapi karena Yesus itu terbukti Tuhan Makanya muncul antikrist Karena antikrist adalah Pekerjaan iblis Yang berusaha membawa banyak manusia ke neraka Karena antikrist tahu Yesus itu adalah juru selamat Orang yang percaya Yesus pasti selamat Saudara yang dikasih Makanya disediakan kekasih dalam 2 Yohanes 1 2 Yohanes 1 ayat 7 Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Itu adalah si penyesat dan antikrist Orang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia Dia adalah penyesat dan antikrist Alkitab sudah berkata Dan terbukti apa yang dikatakan Alkitab Itu ya dan amin Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Sekali lagi Orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Datang dalam rupa manusia Dia adalah penyesat dan antikrist Makanya Yaakob 1 ayat 21 berkata Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Untuk hidup yang kekal Tetap sabar orang-orang Kristen Dihina, diolok, di vidna Tetap sabar Karena orang yang sabar di dalam Yesus Dia pasti menikmati hidup yang kekal Haleluya Salam kemenangan iman Selamat menikmati Selamat menikmati